Inolook jenis ini Fireblank tapi backlightnya Ini mengalami protek ya Jalur yang paling kiri ya TV nya sudah kembali normal ya Oke kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Channel saya di Mangtata Utak Atik Singkat saja Biar cepat Tapi padat Hari ini saya dapat TV Volitron PLD24T 8511 Kendalanya mungkin sudah hampir Banyak sekali yang Kesama ya Dengan TV-TV Seperti ini Terutama kita perhatikan untuk Tiko nya ya Inolook jenis ini Inolook jenis ini ya Mohon diperhatikan Karena banyak kesamaan Untuk Meskipun beda TV TV Volitron banyak sekali Terutama 24in Menggunakan panel seperti ini Dengan jenis Ticon yang Seperti ini ya Dan kendalanya Dan kendalanya Kebanyakan hampir sama Yaitu TV hidup Gambar blank Gambar blank tapi backlight nyala ya Yang jelas ini adalah kendalanya di panel ya Terutama di bagian Cov nya Untuk TV kali ini Ataupun TV yang sedang saya kerjakan saat ini Kendalanya sama Blank Backlight menyala ya Dan setelah di cek tegangannya untuk B plus nya 12 pol disini ada ya Masuk Istilahnya tegangan Supply dari Mainbot ke Ticon Normal Tetapi untuk tegangan PGL Dan PGH nya Ini Ticon yang sama ya Disini Untuk PGL nya Nah perhatikan ya Dan ini untuk PGH nya tidak ada ya Atau kita cek Di test point ada Disini ada PGH Dan disini juga ada PGL ya Nah ini dia PGL nya Semuanya Tegangan tidak ada Dikarenakan Ticon ini Mengalami protect ya Dan untuk langkah pertamanya Memang Saya Cek dulu Beberapa kapasitor Mungkin bukan beberapa Tapi semua kapasitor Dari mulai Sisi kiri Sampai Sisi kanan Terutama untuk Blok PGL dan PGH Saya cek semua Tapi untuk kapasitor Kayaknya tidak ada masalah ya Karena Sebelumnya Saya pernah menggarap Atau mengerjakan TV Dengan jenis yang sama Maksudnya dengan Ticon yang sama Seperti ini Ternyata Ternyata hanya kapasitor di bagian PGH Ada yang Dan saya ganti TV kembali normal ya Tapi untuk kali ini Ternyata Tidak Sama Kendalanya Meskipun Proteknya sama Tegangan PGL-PGH Tidak keluar ya Dan Untuk kali ini Langkah berikutnya Saya coba potong Jalur PGH Di Sini ya Yang menuju ke Chop Potong terlebih dahulu Untuk jalur utamanya Setelah dipotong Dan tegangan Saya ukur Ternyata Ticon Bekerja dengan normal ya Tegangan PGH 27V Dan PGL Min 7V Kalau tidak salah Ternyata Mau keluar ya Dan Untuk berikutnya Karena Beberapa kali Saya Dapat pasien Seperti ini Ataupun TV Seperti ini Selalu gagal ya Tapi untuk kali ini Ternyata saya Menemukan Solusinya Kalau kita Perhatikan ya Ini Ticon yang sama Biar Kita Gak Ataupun Kawan-kawan Gak Terlalu Ribet ya Saya tunjukkan aja Ini untuk PGH nya ya Setelah saya potong PGH Disini ada Tegangannya ya Saya potong Di sebelah sini Ternyata PGH mau keluar ya Ataupun Ticon Bekerja dengan normal Dan Kalau kita perhatikan Dari Jalur utama ini Untuk PGH Menuju ke Chop Disini Ada Tiga jalur ya Dari satu Menjadi tiga jalur Perhatikan dengan baik ya Nah itu dia Tiga jalur ke bawah Nah Untuk langkah Berikutnya Saya sambung kembali Jalur yang tadi saya potong disini Dan berikutnya Dan berikutnya Saya potong Salah satu Jalur Yang tiga Tadi Mohon diperhatikan Nah ini dia Ada Satu Sorry kalau belum Dua Tiga ya Nah ini dia Dan saya potong Jalur yang Paling kiri ya Untuk Tipi yang saya Sedang Hadapi sekarang Jalur ini ya Nah Kalau boleh Saya tunjukkan disini Di Ticon Nah ini dia Saya telah memotongnya Salah satu Jalur yang Paling kiri ya Nah ini ada Satu Dua Tiga Nah saya potong saja Satu jalur disini Ternyata Ticon Bekerja dengan normal ya Bekerja dengan normal Tegangan PGH Ada Dan tegangan PGH pun ada ya Dan Setelah saya cek Gambarnya Ternyata Tipi mau menyala Dengan normal ya Boleh saya Kita lihat Bersama-sama Ini dia Tipinya sudah Kembali normal ya Dan nampaknya Normal sekali Tidak ada Tanda-tanda Tipi bekas Potong jalur Karena mungkin Hanya satu jalur Yang saya potong Jadi tidak perlu Banyak jalur ya Jadi hanya Satu jalur saja Di bagian PGH Yang menuju COP Dari jalur PGH Yang utama ya Mohon diperhatikan Untuk Jenis Ticon Jenis Ticon Inolux Seperti ini Yang Mempunyai Dua chop Menuju panel Kiri dan kanan Saja Kebanyakan memang Shot di PGH Yang menuju Yang menuju Di chop ya Disini Kebanyakannya Banyak yang gagal Saya service TV ini Karena dulu Tidak pernah mencoba Trik seperti ini Tapi untuk kali ini Ternyata Trik yang saya lakukan Berhasil ya Jadi mohon diperhatikan Ini ada Jalur PGH Jalur besar ini ya Dan kebawahnya itu Dibagi tiga Satu dua tiga Dan saya potong Salah satu Jalurnya yang Paling kiri Dan ternyata TV Mau Keluar gambar ya Ataupun Tikon Bekerja dengan baik Oke Dan saya akan Rapihkan TV nya Mudah-mudahan Tip singkat ini Bermanfaat Buat Kita semua Dan buat Anda Terutama Para formula Mudah-mudahan Bisa menambah Koleksi Ilmu ya Karena Terserang saja Untuk Tipe Tikon kali ini Ataupun Tikon-tikon seperti ini Saya Sering sekali Kesulitan Kalau Tikon Ataupun Layar mengalami Blank ya Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat Karena saya Hanya punya Inisiatif Sendiri saja Memotong salah satu Jalur dari Tiga jalur Yang Keatasnya itu Menyatu ya Ya ini untuk Jalur PGH Boleh dicoba Silahkan saja Bagi Anda yang Menemukan seperti ini Mungkin dengan Tipu yang berbeda Tapi dengan Tikon yang sama Seperti halnya Di TV VLD 123 Ya Yang Casingnya mirip Dengan casing TV CRT Casing besar Kebelakang Dengan menggunakan Tikon yang Seperti ini Juga ada Jadi silahkan Anda boleh coba Terima kasih Untuk yang sudah nonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan Sampai ketemu Di tutorial berikutnya Oke kawan Oke kawan TV-nya sudah dirapihkan ya Dan ini nampaknya Mulus sekali Normal Gak ada serat-serat kasarnya Gak ada ya Jadi Hasilnya Lumayan memuaskan Oke Terima kasih Yang sudah nonton Sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih